5G, Super AMOLED, 120Hz, Snapdragon 750, IP67, dan desainnya cakep juga. Ngiler nggak tuh? Tonton video ini sampai habis, gue bahas semua. Yo guys, balik lagi sama Fendi, si Jepu-Jepu. Iya, 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 gue dengerin kalian kok. Dan ini dia Samsung Galaxy A52 5G. Dan di video kali ini juga gue bakal bandingin ya sama yang A52, bukan 5G-nya dari sisi spesifikasi. Pastinya bakal seru banget deh. Tapi, 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 sebelum kita lanjut, boleh minta tolong buat like dan subscribe buat yang belum ya. Jadi, gue bisa tau nih, kalau usaha yang gue lakuin buat bikin video ini nggak sia-sia. Oke, nggak usah pake lama, langsung aja kita cus ke kontennya. HP ini ada 4 warna ya. Ada item, biru, putih, sama violet atau ungu gitu. Untuk varian dan harganya itu, dia ada yang 8 plus 128 seharga 5,3 juta. Dan 8 plus 256 seharga 7 juta rupiah. Entah kenapa agak jauh ya bedanya. Tapi itu harga ofisialnya. Nah, untuk harga ofisialnya itu gue dapet di 5,1 juta untuk yang 128 dan 6,3 juta untuk yang 256. Malah gue liat ada yang lebih murah lagi loh dari itu. Cuman sayangnya stoknya lagi habis. Apakah bakal sama harganya pas launching di Indonesia nanti? Hmm, mungkin bisa lebih murah ya. Tapi jujur gue nggak tau pasti nih. Daripada nebak-nebak, kita tunggu aja informasi kelanjutannya dari Samsung Indonesia. Ini dia box-nya yang mirip kayak Samsung A22 5G. Kalian bisa cek videonya buat yang belum nonton. Di sini ada tulisan Galaxy A52 5G, gambar HP-nya, dan Samsung. Di samping tulisan Galaxy A52 5G warna ungu. Habis itu nggak ada lagi sih. Langsung aja kita buka kotaknya. Pas dibuka ternyata ada kotak kecil yang nempel di bagian atas box-nya loh. Di sini ada SIM ejector dan buku petunjuk. Habis itu HP-nya itu sendiri, kepala charger 15W, dan kabel chargeran Type A ke Type C. Nah, gitu aja. Dan langsung kita keletekin plastiknya. Saat dinyalain, udah langsung disambut sama One UI 3.1 berbasis Android 11. Untuk storage-nya itu udah kemakan 24GB dari 128GB total punya gue. Terus skor Antutu versi 9-nya itu dapet hampir 400 ribu loh. Dan ini dia hasil skor Geekbench dan 3D Max-nya. Impresi gue tentang hape ini, wah udah kelihatan kayak hape premium ya. Dimulai dari bagian depannya dengan warna violet yang cukup lembut dan frosted gitu. Dan modul kameranya ingetin gue sama S21 Ultra yang menurut gue keren sih. Walaupun nggak sama persis. Dimana kamera modul S21 Ultra itu menyatu sampai ke framenya. Untuk bagian depannya dia punya layar dengan ukuran 6,5 inch dengan kamera selfie bulat di tengah yang bahasa kerennya Infinity-O Display. Untuk bezel-nya menurut gue ya oke lah. Dibilang tipis banget enggak, dibilang tebal juga enggak. Dari sisi proteksi layarnya dia udah Gorilla Glass 5, terus frame dan belakangnya dari plastik. Di sebelah kanan dia ada volume dan power button di kiri kosong. Atas itu ada slot SIM card yang hybrid sama mic. Terus di bawah ada speaker, port type C, mic, dan lubang penantian bagi sebagian orang nih. Yaitu apa? 3,5mm jack. Feel genggaman pun cukup nyaman ya buat gue dengan tebal 8,4mm dan berat itu standar di 189 gram. Overall dari sisi desain sebenernya sama persis ya dengan A52 yang non 5G. Terus bedanya dimana dong? Tenang, setelah ini. Oke, kita lanjut ke spesifikasinya. Sekarang gue bakal bahas bedanya sama yang varian non 5G. Kita mulai dari layarnya yang punya ukuran 6,5 inch Full HD+. Habis itu pake teknologi Super AMOLED dan refresh rate-nya nih yang beda. Yaitu dari 90Hz sekarang meningkat ke 120Hz. Terus dari sumber yang gue dapet, proteksi layarnya juga terjadi peningkatan loh. Yaitu ke Gorilla Glass 5. Dimana sebelumnya Gorilla Glass 3. Untuk sisi performance juga terjadi peningkatan dari sisi chipsetnya. Yang mana untuk varian 5G ini dia pake Snapdragon 750G. Sedangkan yang non 5G itu 720G. Yang mana sama-sama 8nm. Terus untuk GPU-nya Adreno 619. Yang mana sebelumnya 618. Habis itu 8GB RAM LPDDR4X. Dan storage-nya 128 atau 256GB. Untuk baterai yang masih sama persis. 4500mAh yang support 25W fast charging. Cuman sayangnya dapet charger-an cuma 15W. Gimana dari sisi kamera? Gak ada perubahan ya, dia sama persis. Yang mana dia punya 64MP kamera utama yang udah ada OES-nya loh. Habis itu 12MP ultrawide, 5MP makro, 5MP depth, dan kamera selfie-nya itu 32MP. Untuk spek lainnya itu tentunya dia udah 5G. Yang mana versi sebelumnya baru 4G ya. Habis itu hybrid SIM dengan microSD yang up to 1TB. Stereo speaker, NFC, 3.5mm jack, sama satu penarik nih, sertifikasi IP67. Yang mana bisa berendam sedalam 1 meter selama 30 menit. Untuk fingerprint-nya cukup responsif ya di sini. Dengan animasi yang gue matiin juga. Dan ini dia kualitas speakernya yang menurut gue cukup baik loh. Sekarang kita ke gaming. Biasa, gue main Genshin Impact dengan settingan default-nya, yaitu low 30fps. Overall enak mainnya. Nge-freeze sekali adalah berasa, tapi masih cukup nyaman. Untuk suhu gue berasa panas aja ya, bukan yang banget. Jadi masih oke. Untuk grafik FPS itu ada di 27, gue main sekitar 18 menitan dan baterai berkurang sekitar 7%. Karena gak terlalu menantang, gue iseng aja nih ganti settingannya ke mentok highest 60fps. Dan setelah diganti, jadi lebih ngedrop dari sebelumnya. Tapi sebenernya kalau mau dipaksa sih masih bisa dimainin kok. Total untuk highest ini dapet FPS rata-rata di 19. Gue main sekitar 5 menitan dan baterai berkurang 3%. Lanjut gue nge-game PUBG, dan ternyata dapet settingan di HD High, Balance Ultra, dan Smooth Ultra. Untuk gyro-nya cukup oke ya, seperti yang bisa kalian lihat. Selama main, ya gak ada masalah sih, karena PUBG ini juga termasuk enteng. Plus settingannya juga gak bisa terlalu tinggi. Di sini gue pake Balance Ultra. Kalau kita lihat grafik FPS-nya itu dapet rata-rata di 39,4, selama 20 menitan. Dan kalau kalian lihat ada turunan tajam di grafik ini, itu bukan apa-apa ya. Cuma pas gue mati aja, jadi itu pergantian dari 1 game ke game selanjutnya. Oh iya, baterainya berkurang sekitar 8% dari 20 menitan gue main tadi. Terakhir Mobile Legends, dan ada berita baik nih kalau settingannya itu bisa sampai Ultra. Gimana pengalaman mainnya? Ya aman sih, dapet FPS rata-rata juga di 59,3. Gue main 1 game sekitar 16 menitan, dan baterai berkurang 7%. Untuk kamera apps-nya ini cukup bervariasi ya. Dia ada fun, single text, foto, video, dan ini dia more-nya. Sedangkan resolusi video kamera belakangnya bisa sampai 4K 30fps. Dan ternyata kamera depannya juga sama loh. Bisa mentok di 4K 30fps, terus ada 1080p 60fps juga. Yo guys, sekarang kalian lagi lihat di kamera depannya Samsung Galaxy A52 5G nih. Ini sebenarnya agak mendung nih di bagian atas ini. Tapi masih kelihatan dikit sih tekstur awannya. Dan resolusinya 1080p 30fps. Dan yang enaknya lagi, pas lagi recording ini kita bisa pindah kamera ya. Sekarang dari kamera depan, gue pindahnya ke belakang nih. Nah, ini dia. Ini untuk kamera wide-nya. Gue pindah ke ultra wide. Ini ke 2X. Sekarang resolusi 4K 30fps. Sekarang gue mau bandingin Ultra Steady-nya ya. Yang sekarang off, nanti gue bandingin sama yang on. 1, 2, 3. Sudah guys, segitu aja videonya. Akhirnya gue udah jalan satu putaran nih. Sekarang yang kalian lihat di 1080p 60fps. Nih ya, gue balikin ke kamera belakang. Tadi kita ada di sana nih. Udah puter satu putaran. Sampai sekarang belum ada informasi resmi ya dari Samsung Indonesia kapan bakal di launching di Indonesia. Tapi, dari berita yang gue dapet, lebih tepatnya dari IG Berita Gadget, kalau hape ini ternyata udah dapet sertifikasi Postel loh. Jadi, ada secerca harapan nih kalau hape ini bakal keluar di Indonesia. Ya, semoga aja. Oh iya, serius nih satu, gue punya pertanyaan buat kalian. Kalau dibandingin sama yang A52 non 5G-nya, sebenernya fitur apa sih yang paling kalian tunggu dari hape ini? Apakah 5G-nya itu sendiri? Chipset-nya? Atau refresh rate 120Hz-nya? Atau apa? Yuk, coba kasih tau gue di komen bawah. Yaudah guys, segitu dulu videonya. Semoga bermanfaat. Dan kalau emang bermanfaat, boleh minta tolong gue buat like dan share video ini ya. Dan subscribe juga buat yang belum. Oke, 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 sampai ketemu di video selanjutnya. Bye, bye.